Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Istri lembur Dan gak sempat ngabarin suami Waktu sampai di rumah Apa yang dilakukan suami Membuatnya terkejut Suatu hari seorang wanita Bernama Dini ini Mendapat pemberitahuan dari kantor Bahwa ia harus selembur Selama 2 jam Dini pun segera menelpon Hendra, suaminya Untuk memberitahukan Bahwa ia Bakal telat pulang ke rumah Dini mau bilang 2 jam lagi Tapi HPnya mati Habis baterainya Telepon pun terputus disana Pas mau cari telepon lain Dini berpikir Sudahlah Lagi pula cuma 2 jam Lagian juga sudah menikah Tidak perlu terlalu romantis Akhirnya 2 jam berlalu Dini pun segera pulang ke rumah Malam sudah larut sekali Dini berpikir Mungkin suaminya Sedang menumbuhnya duduk di sofa Sambil tiduran Dan di meja makan Harusnya masih ada makanan hangat Yang sudah disiapkan Mungkin juga Makanan kesukaannya Memikirkan hal ini Membuat Dini Jadi senyum-senyum sendiri Saat hampir sampai rumah Dari kejauhan Ia melihat suaminya Sedang berdiri depan rumah Di matanya Suaminya berdiri dalam kegelapan Hanya seperti bayangan siluet abu-abu Tapi Dini tahu Bahwa itu adalah suaminya Dini sangat mengenal Hendra Dini pun segera menghampirinya Dan berkata Hendra menoleh Dan berkata Kok baru balik Hendra tampak kemetaran Dini bertanya Kamu ngapain disini Hendra berkata Ada parit Tadi pagi belum ada Mungkin lagi diperbaiki salurannya Tapi Kok gak diberi lampu Peringatan ya Hendra pun dengan hati-hati Menuntung Dini Untuk melewati parit itu Dini pun berkata Kamu dari tadi Nunggu disini Cuma buat ngasih tahu Aku ada parit Hendra menjawab Iya Cuaca lagi dingin begini Kalau jatuhkan gak lucu Hendra pun Menundukkan Kepalanya Naik tangga Tiba-tiba Tiba-tiba Dini merasa Suaminya ini seperti pria Yang lagi kasmaran Dan menunggu tasinya Dengan penuh kecemasan Sesampainya di rumah Hendra buru-buru Menyalakan AC Dan Dini Dan Dini Baru-baru mengeluarkan Ikan beku Dari kulkas Lalu Dini pun bertanya Pada Hendra Jadi Dari tadi Dari tadi kamu gak masuk rumah Hendra menginggup Dini berkata lagi Habis pulang kerja Kamu nunggu di luar gitu Hendra menjawab Awalnya Mau telepon kamu Pasti tahu ada pari Tapi Teleponmu sudah mati Dini berkata Tapi Kamu jadi nunggu di luar Lebih dari dua jam dong Kok gak masuk rumah saja Jadi kan gak kedinginan Hendra berkata Kalau aku langsung masuk ke rumah Dan kamu juga pulang gimana Parit itu dalam loh Gak ada lampu peringatannya juga Jadi malam ini Kamu mau makan daging Dini berkata Dari depan masuk ke rumah Buat ganti baju bentar kan Paling cuma dua sampai tiga menit Kamu takut aku dalam dua sampai tiga menit itu pulang Jadi gak berani masuk rumah Hendra berkata Iya benar Jadi kamu mau makan dagingnya gak Dini pun jadi sedikit terharu Sepertinya Pria itu tidak cuma kas marang Tapi juga seorang ayah yang perhatian Hidung Hendra pun memerah Dan tiba-tiba bersin Segera Dini mengambil celemek Dari tangan Hendra Dan menyiapkan makanan hangat Untuk suaminya So sweet banget ya ceritanya Saling pengertian Dan penuh cinta Cinta itu tidak hanya ditunjukkan Saat perayaan penting Tapi di setiap waktu Dan bahkan di momen kecil pun Bahagia itu sederhana Cintai pasangan kamu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih